Terima kasih telah menonton Kami bahas untuk kedepannya Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang kisah wafatnya Arya Penangsang Yang mungkin akan sedikit berbeda dari kisah-kisah yang tersebar luas sampai sekarang Namun dimohon untuk menyimak sampai selesai Supaya bisa memahami dari kisah yang akan admin bahas kali ini Arya Penangsang, atau Arya Jipang Atau Jipang Kang adalah Adipati Jipang yang memerintah pada pertengahan abad ke-16 Riwayat mengenai Arya Penangsang tercantum dalam beberapa serat dan babat Yang ditulis ulang pada periode bahasa Jawa Baru, abad ke-19 Seperti Babat Tanah Jawi dan Babat Demak Dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan karakter Arya Penangsang sebagai pribadi yang mudah marah Kurang hati-hati dan kejam Padahal Arya Penangsang adalah murid kesayangan Sunan Kudus Karena memiliki kepribadian yang tegas dan kukuh Baginya tidak ada kata kompromi dalam membela dan mempertahankan kebenaran Menurut serat dan babat, Arya Penangsang lahir di Lasem pada tahun 1505 Adalah putra pertama Pangeran Suruyoto atau Raden Kikin atau sering disebut juga sebagai Pangeran Sekar Sedolepen Putra dari Raden Patah yaitu anak dari Putri Vietnam, Raja Demak Bintoro Ibu Raden Kikin adalah cucu dari Sunan Ampel Bernama Putri Soleha, anak dari pasangan Pangeran Wironegoro Raja Adipati Lasem dengan Niagen Maloha Putri dari Raden Rahmat Sunan Ampel Ibu Arya Penangsang bernama Putri Ayuretno Panggung Anak dari Adipati Jipang, Ratu Ayuretno Kumolo Anak dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V Isteri dari Kihajar Windusana Sehingga Arya Penangsang juga mewarisi kedudukan neneknya sebagai Adipati Jipang Pada tahun 1521, suami dari anak pertama Raden Patah yang bernama Pati Unus Yang dikenal juga sebagai Pangeran Sabrang Lor Anak dari Adipati Jepara Muhammad Yunus Melakukan penyerangan ke Portugis di Malaka Pati Unus gugur dalam perang Dikisahkan bahwa Terenggono, adik dari Pati Unus berbut tahta dengan Pangeran Suruyoto Atau Raden Kikin anak dari Raden Patah Pangeran Suruyoto atau Raden Kikin Memiliki dua orang putra yang bernama Raden Arya Penangsang dan Raden Arya Mataram Sedangkan Terenggono memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin Atau yang disebut juga sebagai Sunan Prawoto Raden Mukmin dikisahkan membunuh Raden Kikin sepulang sholat Jumat Di tepi sebuah sungai di Lasem Dengan menggunakan keris kiai setan kober Yang membuat Terenggono menjadi Sultan Demak Ketiga Sejak saat itu, Raden Kikin terkenal Dan yakni pada tahun 1525 Saat itu Arya Penangsang berumur 20 tahun Kemudian Terenggono naik tahta Kerajaan Demak pada tahun 1521 Pemerintahannya berakhir saat ia gugur di Panarukan Situ Bondo pada tahun 1546 saat mencoba kembali menyerang Portugis Meneruskan perjuangan Pati Unus Raden Mukmin menggantikan sebagai Raja keempat bergelar Sunan Prawoto Kemudian Ibu Kota Kerajaan Demak ia pindahkan ke Prawoto Demak pada periode ini dikenal dengan sebutan Demak Prawoto Pada tahun 1546 sampai tahun 1549 Pada tahun 1549 Arya Penangsang dikisahkan oleh Babat Tanah Jawi Membalas kematian Raden Kikin Dengan mengirim utusan bernama Rangkut Untuk membunuh Sunan Prawoto Dengan keris kiai setan kober Rangkut sendiri tewas saling bunuh dengan korbannya itu Setelah kematian Sunan Prawoto Arya Penangsang menjadi penguasa Demak sebagai Sultan Demak V Kemudian Ibu Kota Kerajaan Demak ia pindahkan ke Jipang Periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang Pada tahun 1549 sampai tahun 1554 Dalam sejarah Dongen yang turun-temurun Kematian Arya Penangsang dikisahkan oleh Babat Tanah Jawi Dalam perjalanan pulang ke Pajang Rombongan Adipati Pajang Jaka Tingkir singgah ke Gunung Dana Raja Tempat Ratu Kalinyamat menyendiri Setelah kematian Sunan Prawoto Dan suaminya hadirin Ratu Kalinyamat mendesak Jaka Tingkir Agar segera membunuh Arya Penangsang Ratu Kalinyamat yang mengaku sebagai pewaris tahta Sunan Prawoto Berjanji akan menyerahkan Demak dan Jepara Jika Jaka Tingkir menang Namun Jaka Tingkir segan memerangi Arya Penangsang secara langsung Karena merasa dirinya hanya sebagai mantu keluarga Demak Maka diumumkanlah Sayembara Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang tersebut Akan memperoleh hadiah berupa Tanah Pati dan Alas Mentaok Yang saat itu akan menjadi wilayah Mataram Orang tua angkat Jaka Tingkir Yaitu Ki Ageng Pemanahan dan sahabatnya Ki Panjawi Dibimbing oleh Ki Juru Mertani untuk mendaftar Sayembara itu Putra kandung Ki Ageng Pemanahan yang bernama Sutawijaya Juga ikut mendaftar dalam Sayembara Dengan bekal tombak Kiai Peleret dari Jaka Tingkir Diceritakan di dalam babat Tanah Jawi Ketika pasukan pajang datang menyerang Kota Raja Jipang Saat itu Pangeran Arya Penangsang sedang akan berbuka puasa Setelah keberhasilannya dalam melakukan berpuasa selama 40 hari Surat tantangan atas nama Hadi Wijaya membuatnya tidak mampu menahan emosi Apalagi surat tantangan itu dibawa oleh pekatiknya Yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh Pemanahan dan Ki Penjawi Meskipun sudah disabarkan adik Arya Penangsang Yaitu Arya Mataram Penangsang tetap berangkat ke medan perang menaiki kuda jantan Yang bernama Gaga Kerimang Kuda Gaga Kerimang dengan penuh nafsu mengejar Sutawijaya yang mengendarai kuda betina Perang antara pasukan pajang dan Jipang terjadi di dekat Bengawan Sore Dalam perang itu perut Arya Penangsang robek terkena tombak Kiai Peleret milik Sutawijaya Meskipun demikian kesaktian yang dimiliki oleh Arya Penangsang membuatnya tetap bertahan Khususnya yang terburai dililitkannya pada gagang keris yang terselip di pinggang Dalam pertempuran itu Arya Penangsang berhasil meringkus Sutawijaya Saat mencabut keris setan kobler untuk membunuh Sutawijaya Khusus Arya Penangsang malah terpotong sehingga menyebabkan kematian Arya Penangsang sendiri Dalam pertempuran itu Kimatahun, Patih Jipang juga ikut tewas Sedangkan Arya Mataram dan istrinya serta beberapa kerabat berhasil meloloskan diri ke Palembang Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bermanfaat Untuk referensi sejarah yang kami bahas ini silahkan dilihat di bagian deskripsi yang sudah kami cantumkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!